dan biasanya yang berani bertobat ini adalah orang-orang yang sudah capek mencari yang sudah lelah bertanya kalau belum capek mencari, kalau belum lelah bertanya tidak akan berani bertobat itu tidak akan mau bahwa mengkaji diri bersama saya disini itu syaratnya adalah bertobat totalitas dan beriman dengan super power siapapun dia yang datang menemui saya disini dikarenakan berani bertobat dan memiliki keimanan yang super power saya rela menunda keinginan saya untuk beristirahat itu saya rela karena bagi saya pribadi menemani saudara-saudari saya yang berani bertobat dan memiliki keimanan super power itu lebih penting dan lebih utama dibandingkan beristirahat sebab dengan menemani saudara-saudari saya yang berani bertobat dan memiliki keimanan super power kehidupan saya di dunia ini menjadi berguna tidak sia-sia saya hidup di dunia ini makanya saya rela menunda keinginan saya untuk beristirahat itu saya rela artinya siapapun panjenengan yang berani bertobat dan memiliki keimanan super power bahkan di hari raya idul fitri datang kesini untuk manakumpun saya layani nah sekarang yang perlu kita ketahui bersama agar panjenengan memahami dan mengerti apa yang panjenengan sedang lakukan pertama adalah tobat atau bertobat yang kedua adalah iman atau keimanan super power karena itulah yang saya minta dari siapapun yang ingin mengkaji diri bersama saya bukan selain dua hal itu maka agar panjenengan mengerti dan memahami apa yang sedang panjenengan lakukan maka panjenengan perlu mengetahui apa yang dimaksud oleh Wong Edan Bagu tentang bertobat dan keimanan super power bertobat yang saya maksud saya tidak peduli panjenengan itu penjahat atau bukan saya tidak peduli karena bertobat itu tidak ada kaitannya dengan seorang penjahat atau bukan seorang penjahat kaitannya bertobat yang terkait dengan kata-kata bertobat atau yang dimaksud daripada bertobat adalah berhenti atau menghentikan semua masa lalu berhenti atau menghentikan semua masa lalu yang pernah dilakukan kenapa kenapa harus berhenti dari semua masa lalu yang pernah dilakukan tidak peduli itu penjahat atau bukan penjahat karena bisa saya pastikan 99% masa lalu itu dilakukan bukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup melainkan dilakukan atas dasar kemunafikan ego pamreh dan arogan berbuat baik atau berbuat jahat itu terjadi karena kemunafikan ego pamreh dan arogan bukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup sebab karena itu siapapun panjenengan dan bagaimanapun masa lalu panjenengan latar belakang panjenengan dan lain sebagainya tidak saya permasalahkan dan tetap harus bertobat artinya harus menghentikan seluruh masa lalu atau berhenti dari seluruh masa lalu total di belakang ada kata-kata total berarti tidak mengulangi lagi maksud daripada total ini berarti tidak tidak mengulangi lagi tidak kumat lagi tidak melakukan masa lalu masa lalu yang pernah dilakukan lagi dan biasanya yang berani bertobat ini adalah orang-orang yang sudah capek mencari yang sudah lelah bertanya kalau belum capek mencari kalau belum lelah bertanya tidak akan berani bertobat itu tidak akan mau itu yang dimaksud daripada bertobat atau bertobat syarat yang saya minta dari siapapun yang datang ke pesanggeran ini mengkaji diri bersama saya yang kedua adalah keimanan atau iman yang super power setelah berhenti menghentikan seluruh masa lalu selanjutnya di dalam pengkajiannya sedikitpun sudah tidak boleh lagi meragukan yang dimaksud Tuhan sedikitpun sudah tidak boleh lagi meragukan yang dimaksud Tuhan dalam bentuk apapun itulah keimanan super power yang saya maksud panjenengan berani mengambil keputusan besar yaitu bertobat panjenengan berani mengambil kesimpulan penting yaitu beriman dengan super power sehingga panjenengan nekat datang menemui saya di pesanggeran ini apakah panjenengan tidak salah paham dengan apa yang saya informasikan apa yang membuat panjenengan begitu nekatnya mengambil keputusan besar yaitu bertobat apa yang membuat panjenengan berani mengambil kesimpulan penting yaitu keimanan super power coba saya pengen tahu apa yang membuat panjenengan seberani itu apakah panjenengan karena panjenengan sudah capek apakah karena panjenengan sudah lelah atau karena panjenengan menginginkan sesuatu bukan karena menginginkan sesuatu panjenengan ingin bertobat panjenengan berkata ingin bertobat ingat ini bertobat ini resikonya besar banget resikonya besar banget kata-katanya sepele banget kata-katanya simple dan gampang bertobat tobat katanya seperti itu yang dalam artian meninggalkan atau menghentikan seluruh masa lalu namun kalau harus saya jelaskan seperti ini semisal di masa lalu panjenengan itu pernah berbohong setelah bertobat panjenengan sudah tidak bisa berbohong lagi kalau di masa lalu panjenengan pernah iri sama tetangga panjenengan pernah sirik sama tetangga panjenengan pernah menyalahkan orang lain pernah mencari-cari kesalahan orang lain pernah mencela agama lain pernah mencela orang lain pernah menghakimi orang lain pernah menipu orang lain pernah mengfitnah mengadu domba orang lain nah setelah bertobat berarti panjenengan sudah tidak bisa lagi loh pak sudah tidak bisa melakukan itu lagi loh jadi arti maksud daripada bertobat yang maknanya meninggalkan seluruh masa lalu adalah seperti itu apa panjenengan tidak menyesal kalau ada orang yang membenci panjenengan panjenengan sudah tidak bisa membalas lagi sudah tidak bisa membalas membenci lagi kalau ada orang yang memfitnah panjenengan panjenengan sudah tidak bisa membalas memfitnah lagi kalau ada orang yang meremehkan panjenengan panjenengan sudah tidak bisa marah lagi ini loh yang akan yang akan panjenengan praktekkan nantinya itu seperti itu jadi disini tidak bisa kompromi sudah tidak bisa Karena wahyu panca gaib itu puncak-puncaknya spiritual Nah artinya bertobat di wahyu panca gaib ini sudah gak ada lagi Sudah gak bisa lagi, nolah-nolah itu udah gak bisa lagi Karena sudah gak ada jalan lagi disitu Udah mentok disitu, panca gaib itu udah mentok Jadi jenengan gak bisa kumat lagi disitu Jadi gak bisa kompromi disini Itu loh nanti yang akan panjenengan alami Kalau di dalam pengkajian lain Dengan alasan lupa atau hilap Panjenengan bisa mengulang masa lalu Tapi disini gak bisa Bapak Disini gak bisa Namun kalau pertobatan panjenengan Taubat panjenengan ini sungguh-sungguh Gak main-main ya Sungguh-sungguh Keimanan panjenengan Berimannya panjenengan kepada dat mahasuci hidup Sungguh-sungguh Super power maksudnya Pertobatan panjenengan sungguh-sungguh Totalitas maksudnya Dunia model apapun yang panjenengan mau Bisa panjenengan genggam Bisa panjenengan miliki Hanya dengan dua syarat itu Panjenengan akan saya temani Agar supaya panjenengan bisa menunggal jati Atau menunggal suci Perjalanannya Upayanya akan saya temani Keinginan saya untuk beristirahat akan saya tepis Demi panjenengan Panjenengan Akan saya temani Dalam perjalanan menuju suci Atau menuju fitrahnya diri panjenengan Kemudian menunggal secara hakiki Dengan fitrahnya diri panjenengan Atau sucinya diri panjenengan Namun Betapapun saya membantu panjenengan Di dalam perjalanan Menempuh Fitrahnya diri Atau sucinya diri Dan betapapun saya berupaya Memanunggalkan panjenengan Dengan fitrahnya diri panjenengan sendiri Atau sucinya diri panjenengan sendiri Kalau panjenengan kambuh lagi Kumat lagi Melakukan masa lalu Masa lalu lagi Akan sia-sia Dan panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa Keberanian panjenengan untuk bertobat Kesungguhan panjenengan di dalam beriman Ini akan melahirkan kemanunggalan jati Manunggal jati berarti Antara wujud panjenengan Sukma panjenengan Hidup panjenengan Maha hidup panjenengan Dan alam semesta Menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan Sehingga Sehingga apapun itu Tidak ada yang tidak ada di dalamnya Sedangkan untuk bisa menunggal jati Panjenengan Panjenengan harus mengenal diri panjenengan sendiri Siapa Dari mana Untuk apa Dan hendak kemana Kalau panjenengan Belum mengenal Siapa diri panjenengan Dari mana diri panjenengan Untuk apa diri panjenengan Hendak kemana diri panjenengan Panjenengan tidak akan bisa menunggal jati Pelajaran-pelajaran tentang itu Yang akan panjenengan dapatkan selama Bersama saya di pesangkeran ini Dan Sebagai bukti Kalau panjenengan sudah mengenal Siapa diri panjenengan Dari mana diri panjenengan Untuk apa diri panjenengan Dan hendak kemana diri panjenengan Panjenengan Harus mengerti Memahami Dan mengetahui Serta hapal Apa itu wahyu panca gaib Dan wahyu panca laku Atau Sedulur papat kalimau pancer Dan sikap Sifatnya sedulur papat kalimau pancer Ibu sendiri Dan sebagai bentuk bantuan spiritual dari saya Saya telah menulisnya di papan tulis di sana Jadi setiap kali panjenengan beristirahat di tempat kadangan ini Panjenengan harus bersedia Mengarahkan pandangan panjenengan ke papan tulis itu Agar supaya panjenengan tidak lupa Dan punya kemampuan menghapalnya Karena itulah syarat untuk bisa manunggal jati Dalam keadaan manunggal jati Wujud manusia hidup Di muka bumi ini Disebut sebagai Putro Romo Atau Insan Kamil Putro Adalah Ruhnya Maha hidup Sedangkan Romo Adalah Maha hidup Putro Romo Berarti Ruhnya Maha hidup Untuk mengkoneksikan diri Dengan Ruhnya Maha hidup Dibutuhkan Hapal Tentang Apa Dan bagaimana Itu wahyu panca gaib Dan wahyu panca laku Dibutuhkan Dibutuhkan